Pada awalnya aku cuma bisa melongo ketika hiu itu masuk ke dalam jeruji besi dan saat keluar hiu itu kayak banyak darah di siripnya yang bisa menandakan bahwa orang di dalamnya itu kena serangan ataupun pendarahan Hai guys kembali lagi bersama aku Fuley disini dan gimana kabar kalian guys semoga sehat selalu ya Pada video kali ini aku mau cerita sebenarnya bukan cerita sih tetapi mereaksen sebuah video amatir dari serangan hiu-hiu ganas yang ada di laut Aku bahas kali ini karena sesuai rekosan teman-teman di tiktok dan kali ini aku mencoba untuk mereaksen video-video serangan dari hiu ganas Bagi kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini aku seringkali membahas tentang sebuah video-video seram ataupun cerita horror dan bagi kalian juga yang suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel ini guys Oke mari kita simak videonya Video ini menurut aku betul-betul serem banget Karena apa pertama kali aku nonton video ini jujur reaksi aku kayak Gimana ya kok mau ada orang yang mau menyelam dan di luarnya itu ada jeruji besi Sedangkan lubang di sekitarnya itu gede-gede banget dan sekitarnya banyak hiu-hiu yang lewat Walaupun kita merasa aman tapi kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya Ini dia videonya Aku pengen kamu perhatikan baik-baik Terima kasih telah menonton Pada awalnya aku cuma bisa melongo ketika hiu itu masuk ke dalam jeruji besi dan saat keluar hiu itu kayak banyak darah di siripnya yang bisa menandakan bahwa orang di dalamnya itu kena serangan ataupun pendarahan Dan kedua kalinya aku menonton video ini aku mencoba memperhatikan baik-baik dan saat itu juga aku mulai merasa ragu karena apa ya karena coba deh kalian lihat baik-baik Pertama aku ragu dengan kameramennya kok bisa dia mengambil gambar begitu sempurna seperti kayak berada di luar jeruji besi gitu guys apa jangan-jangan dia hanya menyelam bebas Kedua penjaranya tidak sama kalau kamu perhatikan di luar banyak benda seperti pelampung ijo kanan dan kiri begitu jelas yang bulat juga itu tapi pas di dalam gak kelihatan apa-apa seperti hanya sel saja yang terkesan simple kecuali ada satu benda putih itu pun tenggelam gak terhapung dan ketiga pada saat hiu itu keluar dengan percak darah jika orang itu memang diserang harusnya mengalami pendarahan sehingga air berwarna merah dan tapi itu kayak ikan hiu ya yang terluka jangan-jangan penyelam itu saitama tentu itu hanya asumsi aku ya guys kalau menurut kamu gimana coba komen di bawah next oke video nomor 2 ini sedikit menegangkan sih guys menurut aku karena dia itu bukan gak sengaja kayak orang-orang lagi berenang terus tiba-tiba hiu itu datang menghampirnya terus menyerang tapi ini gak justru dia menyeburkan diri ke laut secara sengaja namun dia juga gak tahu kalau akan terjadi hal-hal seperti ini ini dia videonya aku pengen kamu perhatikan baik-baik kamu lihat kan? ikan hiu itu menghampirinya karena mungkin dia terpancing oleh ombak yang ditimbulkan tapi untungnya pria ini tidak mengalami serangan oleh hiu tersebut guys mungkin kalau ukuran hiu itu lebih besar 2 kali lipat dari hiu itu bisa saja manusia langsung disambarnya oke video ini agak sedikit kurang jelas sih guys apakah itu ikan hiu atau ikan lain yang diserang hiu sehingga menimbulkan darah yang begitu banyak sampai-sampai air lautnya itu di sekelilingnya berwarna merah semua ini dia di sekelilingnya di sekelilingnya ini sih lebih tepatnya kayak ikan lagi kesurupan ataupun ikan lagi mabok ya karena dia kalau merasakan sakit pasti terguling-guling kesakitan kalau menurut kamu gimana guys? kira-kira itu ikan apa ya? coba komen di bawah next nah kalau video ini lebih menyeramkan lagi sih guys menurut aku karena selain ikan hiu itu ganas dan agresif dan menyerang siapa saja yang mungkin ada di sekitarnya muka orang ini kayak kelihatan ketakutan banget guys jujur ini sangat menyeramkan banget sih menurut aku guys karena kalau mungkin aku di posisi pria itu aku akan mengalami hal yang sama yaitu refleksi yang gak karuan semoga kita tetap berhati-hati ketika lagi berenang di laut ya guys nah kalau video ini menurut aku lumayan seram tetapi kayak ada lucunya gitu guys karena mereka itu kayak udah bersahabat sama ikan hiu tersebut bahkan ketika setiap kali orang itu mengelus moncongnya hiu itu akan membuka mulutnya lebar-lebar mungkin kalau orang masuk langsung di next ini video terakhir aku pengen kalian perhatikan baik-baik jadi di video ini itu ada dua orang perempuan yang lagi berenang dan tiba-tiba ada kayak sebuah sirip ataupun patil kalau dalam bahasa Jawa ya dan itu mendekati mereka yang mereka kira itu adalah ikan hiu dan jaraknya itu sangat dekat sekitar satu meter coba coba deh kalian lihat lucu banget ya ternyata dua perempuan ini lagi kena prank oke mungkin segitu video kali ini jika kamu ada requestan cerita horror ataupun pembahasan yang mungkin unik untuk aku bahas kamu tinggal DM aku di Instagram aku full date izin pamit dan sampai ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax